Kuasa Akum Bayangkara II Richard Eliezer alias Baradae Dio Lipa Yumara mengungkapkan lainnya mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana dalam kasus tewasan Nofriyansah Yosua Huta Barat alias Bigadirje di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022. Kelainnya juga mengaku siap mengungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Pernyataan ini disampaikan langsung di Oli Lipa Yumara kepada media pada Senin 8 Agustus di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Jakarta Timur. Kedatangan kuasa hukum Baradae ke LPSK ditujukan untuk meminta perlindungan sebagai saksi setelah yang bersangkutan menyatakan kesediaannya menjadi justice kolaborator. Untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya tentunya Baradae dengan rasa pelong dengan hati yang matang dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator. Jadi dengan demikian pada hari ini atas persetujuan dari Baradae kami mengajukan surat permohonan pengajuan pelindungan saksi atas nama Bicat Eliezer Pudihang Lumio. Sebelumnya pada Rabu 3 Agustus, tim khusus Baris Krimpori resmi menetapkan Baradae sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Baradae dikenakan pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan 56 tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Bicat Eliezer Pudihang Lumio Terima kasih telah menonton!